Kalau dari sisi teknologi sebetulnya sekarang sudah banyak teknologi yang kita adopt, yang sudah kita terapkan di dalam pengembangan lapangan, kemudian juga untuk EOR. Tapi masalahnya itu adalah sekarang yang kita lihat itu adalah minat dari investor, terutama ketika harga minyak yang rendah dari tahun 2015 sampai tahun kemarin, ini belum membawa gairah dari investor untuk meningkatkan investasi, terutama dengan harga minyak yang sekarang sudah mencapai 63 USD per barrel. Jadi kuncinya adalah harga minyak yang sangat lebih mendrive untuk orang berinvestasi di Indonesia, terutama juga minat investasi untuk melakukan eksplorasi. Ya, kembali ke nilai keekonomian Pak Taslim Yunus ya. Apakah mereka mau berinvestasi atau tidak dan berinvestasi dalam jumlah seperti apa? Apa yang perlu disampaikan oleh SKK Amigas Pak mengenai tadi optimisme dan menjaga confidence bahwa target 1 juta barrel per hari ini memungkinkan? Tetapi kalau situasinya seperti ini, bagaimana Kak SKK Amigas juga bisa membawa kita semua bahwa keyakinan tadi patut dipertahankan? Ya, salah satu yang kita lakukan adalah untuk memberikan error dari proyek itu di atas 15 persen sehingga menarik buat investor untuk mengembangkan lapangan ataupun melakukan terbosan-terbosan dalam meningkatkan produksi, Mas Erwin. Dan ini juga sudah dilakukan kepada beberapa wilayah kerja dan yang sudah disetujui oleh Pak Menteri SDM. Dan ini kelihatannya cukup positif dalam meningkatkan minat investasi, Mas Erwin. Ya, dengan pergerakan harga minyak akhir-akhir ini Pak Taslim sebagai penutup kemudian import MIGAS yang kemarin terus kita lakukan dan bahkan angkanya bertambah ini bisakah kita simpulkan menjadi pertanda kritisnya MIGAS RI atau mungkin ada juga semacam bless in disguise bagaimanapun Pak? Ada berkah juga yang harus kita pahami di sini? Ya, secara keseluruhan memang ini menjadi masalah buat kita karena kebutuhan kita sangat besar sementara produksi kita sangat relatif lebih sedikit gitu jadi kita tetap mengimport yang menggerus devisa tetapi dengan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing investasi kemudian juga memperbaiki fiskal yang sekarang sudah mulai diberikan oleh pemerintah ini akan memberikan harapan yang baru buat kita untuk optimis dalam meningkatkan produksi ke depan masyarakat Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi terima kasih dalam 달 19.05 dis róplanya wentgeri dan berbualasi